Besaran anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT Kabupaten Ngawi tahun 2022 ini mengalami kenaikan 2 miliar rupiah. Jumlah organisasi perangkat daerah OPD penerima juga diproyeksikan bertambah menjadi 12 OPD. Berdasarkan data dari bagian perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi, untuk penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Diketahui pada tahun 2021 penerimaan DBHCHT sebesar 24 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun ini menjadi 26 miliar rupiah. Kepala bagian perekonomian Sekret Daerah Ngawi, Sri Widodo menjelaskan, Jika di tahun 2021 terdapat 11 organisasi perangkat daerah atau OPD penerima DBHCHT, di tahun 2022 ini juga ada peningkatan OPD penerima yang menjadi 12 OPD. Hal itu sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan No. 215-2021 terdapat beberapa perubahan. Menurutnya, perubahan yang paling mencolok terdapat pada pembagian prosentase bidangnya. Untuk bidang kesejahteraan rakyat sebesar 50%, bidang penegaan hukum sebesar 10%, dan bidang kesehatan sebesar 40%. Untuk nilainya, KWT dibandingkan tahun 2021, ada kenaikan. Untuk tahun 2021, totalnya di awal APBD itu ada 24, 5, 9, 3, 6, 1, 3, yang dikelola oleh 11 OPD. Sedangkan di tahun 2022, ada PMK baru, nomor 215 tahun 2021, tentunya ada perubahan-perubahan dari PMK 206. Perubahan yang mencolok adalah pada prosentase bidang. Kalau di tahun 2022, sesuai PMK 215, itu bidang kesmas 50%, bidang penegakan hukum 10%, sedangkan bidang kesehatan 40%. Sri Widodo menambahkan, tahapan pencairan DBH-CHT saat ini mulai dilakukan penyesuaian draft penggunaan anggaran atau DPA pada aplikasi SIPD. Termasuk hasil koordinasi dengan Dirjen Keuangan Kemendagri yang masih menyusun mapping klasifikasi dan nomenklatur besaran alokasi anggaran masing-masing OPD penerima sesuai dengan PMK.